kita matikan guys nah mati guys ya mati tapi ini sebenarnya masih aktif guys kita buktikan goyang lagi guys nah bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Nizam LB terima kasih yang sudah klik video ini all new PCX 160 guys mantep guys nah kali ini Kang Nizam mau sharing ini guys nanti teman-teman pasti mengalami masalah seperti ini guys untuk PCX itu kan alarm anti-div itu gandeng sama answer back nah waktu nekan yang pertama ini guys itu pasti alarmnya aktif nah coba ini ya nah ini kan aktif guys kita matikan guys nah mati guys ya mati tapi ini sebenarnya masih aktif guys kita buktikan goyang lagi guys nah bunyikan kita matikan lagi guys nah ini ini masalah ini akan jadi satu apa ya masalah kalau kita gak bisa matikan contohnya misalkan setelah kita matikan gini nah kita kan mau pindah motor ya mau kita pindahkan atau di parkir dia boyang gini kan bunyi guys nah kita matikan lagi terus kita mau naik juga ada getaran dia kan bunyi lagi guys nah ini yang akan jadi masalah masuk motori dewi urip terus rek nah yuk kita simak cara mematikannya sebenarnya ini caranya itu tadi kan kelebihannya kita pasti alarm ini pasti akan selalu aktif ya kalau kita tinggalkan itu dia akan aktif terus tapi kalau kita mau buat nongkrong ya atau mau kita pindah posisi kalau kita gak bisa mematikan ya nanti malah kita yang dibilang itu motornya apa sih masak urip terus alarmnya gitu kan guys ini indikatornya ini guys dia akan klik-klik merah nah kita goyang lagi ya nah dia akan hidup guys kita matikan nah cara matikannya adalah kita hidupkan ya guys nah tombolnya ini kita hidupkan hijau terus kita tekan gini guys nah sudah guys kalau kita mau matikan lagi kita tekan lagi ini kita merahkan nah sudah guys nah ini mati permanent istilahnya dia sudah mati dan tidak aktif ya guys selama ini nanti gak ditekan yang atas nah ini kita coba ya ininya sudah hilang warna merahnya kita goyang gak akan hidup ya guys kita goyang-goyang nah akan hidup ya terus kalau mau aktifkan lagi misalkan mau ditinggal ya kita tekan tombol yang atas ini guys sekali aja dia akan aktif nah dengan tit gitu nah yang pertama ini adalah aktifnya anti-tif nah ketip merah guys nah kalau mencet atas lagi ini baru answer backnya yang aktif kita goyang pasti akan bunyi nah oke guys itu aja informasinya untuk mematikan dan menghidupkan alarm anti-tif kepada all new PCX 160 2021 oh iya mengingatkan yang belum subscribe mohon bantuannya ya guys untuk mendapatkan informasi terbaru dari Nizam LB terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bantu 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 bantu